Intro Konfirmasi Sandiaga soal berubah Berobatnya Prabowo ke Eropa Beneran atau Ngibul? Opini oleh Widodo SP Sampai hari ini, Jumat 31 Mei 2019 Tampaknya Prabowo Subianto masih di luar negeri Sang Cawapres yang segalikus ex-wagup DKI Jakarta pun Mengkonfirmasi hal itu saat berbuka puasa bersama di Mall Pelayanan Publik Kuningan, Jakarta Selatan kemarin Simak saja pernyataan dari sang orator program UKOC tersebut Dia akan ke luar negeri untuk keperluan pribadi Mungkin dari pengalaman medisnya Beliau selama ini kan kalau mengecek kesehatan Selalu cek kesehatannya ada di Eropa Mungkin Dubai itu tempat transit Terus dia menyampaikan juga bahwa dia akan melakukan konsultasi kesehatan ke Eropa Atau Swiss dan Jerman Karena kita ingin memastikan salah satu dari kita ada di Jakarta dalam keadaan menyambut lebaran ini Apakah ada yang tidak percaya dengan pernyataan Sandiaga Uno? Ya silahkan saja Meski saya memilih untuk tidak mengurus Karena klarifikasi itu bagi saya tidak terlalu penting Saya lebih tertarik mengomentari soal kondisi Prabowo yang dikatakan Sandiaga Tidak ada sakit yang serius Yang jelas terlihat ada kejagalan Lah kalau sakitnya tidak serius Ngapain berobat sampai ke Swiss dan Jerman Apakah di sana ada dokter atau rumah sakit apa gitu Yang khusus untuk mengobati pasien dengan penyakit tidak serius tadi Saya sih berharap Prabowo Subianto memang sakit beneran Maaf bukan mendoakan agar orang ini sakit Tapi maksudnya agar Prabowo dan Sandiaga tidak dibuli banyak orang Kalau nanti terbukti ngibul Karena Prabowo ternyata tidak sakit Sedikit kasihanlah kita sama Pak Tua ini Sudah terancam kalah di Pilpres 2019 Yang tinggal menunggu ketokan palu dari MK Eh malah ditambah kondisi sakit Semoga kegiatan Prabowo di luar negeri membuat kesehatannya semakin pulih Baik secara fisik, pikiran, mental, dan kondisi jiwanya Kondisi batin atau jiwanya patut mendapatkan perhatian Karena kalau batinnya menjadi lebih baik Maka diharapkan bisa menerima kegagalan di Pilpres 2019 Demi kondusifnya kondisi di dalam negeri kita Betul saudara-saudara? Bicara soal sakit yang tidak serius Prabowo Subianto ini memang beberapa kali dikabarkan sedang tidak sehat Sejak masa kampanye Ada rumor beredar kalau mantan suami titik Soeharto itu terkena struk ringan Meski kabar itu lantas dibantah BPN Pernah pula tersiar kabar kalau mantan menantu Pak Soeharto itu memang gampang terserang flu Yang bisa membuatnya istirahat hingga 1-2 minggu Mungkin karena faktor usia Dalam kurung 68 tahun Atau memang karena tekanan pada jiwanya Termasuk pikiran yang tentu saja dapat mempengaruhi kebugaran kondisi Prabowo Tekanan yang dipastikan belum berakhir pada aksi masa 21-22 Mei 2019 lalu Yang mau tak mau sorotan publik juga mengarah pada Prabowo yang dianggap mengompori rakyat Dalam kurung pendukungnya agar tidak percaya pada KPU dan pemerintah Sehingga pecahlah aksi protes yang diwarnai kerusuhan itu PR lainnya mengikuti perkembangan rentetan sidang yang akan berlangsung di MK Dengan 50 bukti yang tanda kutip ditertawakan sebagai pengamat Juga tentunya dari kubu TKN dan kita para pasukan kura-kura di SeaWorld Prabowo tentu masih belum sepenuhnya plong Apalagi kemarin kalau tidak salah hari Saya sempat menonton Pak Ngabalin dengan lantang dan tegas berkata Bahwa Prabowo Subianto harus bertanggung jawab Karena sudah melakukan provokasi lewat pernyataan-pernyataan yang terlontar Jauh sebelum coblosan berlangsung Ah sudahlah biarkan saja Pak Tua itu bertingkah dengan duitnya yang mungkin masih segudang itu Mau liburan kek, mau berobat kek, atau mau kabur dari tanggung jawab alias melarikan diri sekalipun bukan urusan kita Asalkan tidak berbuat onar atau mengompori pendukungnya dengan pernyataan bernada provokatif seperti yang kemarin-kemarin Rasanya kita semua akan aman, tentram, dan damai Namun tak bisa disalahkan pula kalau kita lantas masih sedikit curiga kalau orang ini mendadak setelah pulang dari Swiss dan Jerman berubah menjadi bijak Kalem dan orasi-orasinya lantas jadi menyejukkan dan terkesan damai Masa bisa langsung berubah drastis dalam sekejap Dari model orang yang begitu lantas menjadi yang begini Belum juga dipanggil polisi untuk dimintai keterangan Jadi, siapa di antara si worters yang yakin kalau Prabowo Subianto benar sakit Atau terindikasi ngibul karena ada agenda lain yang sama sekali tak berkaitan dengan pengobatan penyakit apapun Acungkan jari kalian Eh, tuliskan sesuatu di kolom komentar supaya kita tahu Ha ha ha